Pabrikan otomotif asal Cina, Wuling Motor seperti tak kehilangan akal berinovasi menciptakan produk baru yang sesuai kebutuhan konsumen. Terbaru, perusahaan yang bermarkas di Guangzhou ini merilis kendaraan niaga ringan Wuling E10 dalam format mobil box, serta hadir menggunakan daya listrik. Wuling E10 bisa dibilang perwujudan sebuah pickup namun dengan ukuran seperti sebuah bajai. Dimensi Wuling E10 memiliki panjang 3.305 mm, lebar 1.080 mm, dan tinggi 1.690 mm. Radius putarnya hanya 4,3 meter. Adapun di belakangnya merupakan ruang kargo yang memanjang ke belakang. Menariknya, ruang kargo Wuling E10 dilengkapi lubang ventilasi. Ini bertujuan untuk melepas panas ruangan, sehingga membawa makanan atau hewan masih tetap aman. Selain itu, pintu kargo-nya juga bisa dibuka dari samping atau belakang, yang lagi-lagi membuatnya fleksibel untuk keluar masukan barang. Mobil niaga berdesain unik ini memiliki kapasitas kargo sebesar 1,7 meter kubik, dan bisa mengangkut barang maksimal 200 kg. Bagian depan atau tampang Wuling E10 punya wiper tunggal pelas semprotan air karena ukuran kacanya yang kecil. Adapun lampunya tetap dua buah berbentuk kotak seperti Wuling Mini EV. Kemungkinan sudah mengadopsi lampu LED yang menggunakan daya listrik rendah tapi tetap terang. Di tengah lampu ada panel hitam yang sepertinya sebagai tempat port charger mobil. Lanjut ke samping ada lampu SEIN di bawah spion. Kemudian yang menarik lagi adalah konfigurasi pintu kabin pengemudi. Ini tentunya bisa memudahkan pengendaranya keluar masuk. Adapun ruang kabin pengemudinya dilengkapi kisi-kisi penyejuk udara, dua buah port USB, dan panel instrumen digital yang minimalis. Masih di bagian dashboard pada bagian atasnya memiliki coakan. Tentu ini bisa digunakan untuk meletakkan barang atau dokumen yang diperlukan ketika membawa barang. Menaruh ponsel juga bisa di sana sehingga bisa terus memantau barangkali ada notifikasi selama pengantaraan barang. Soal performa, Wuling E10 mendapatkan motor listrik penggerak roda depan bertenaga 20 kW atau 27 dk. Listrik untuk motor disalurkan dari baterai litium iron fosfat berkapasitas 9 kWh saja. Klaimnya, Wuling E10 bisa berkeliling kota sejauh 150 km. Baterai yang mungil tersebut juga memungkinkan Wuling E10 untuk diisi lewat colokan rumah sehingga bisa dicas di mana saja. Kesimpulannya, Wuling E10 adalah mobil box mungil yang cocok belusukan di gang sempit, juga pantas dimiliki apabila baru merintis usaha. Gak perlu keluar bensin, karena bisa colok listrik di rumah. Kira-kira mobil ini bakal masuk Indonesia gak ya? Harga yang cocok kira-kira berapa ya? Terima kasih telah menonton!